Shalom kekasih-kekasih Tuhan, bagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Kekuasaan Bangsa, Jumat edisi kitab Daniel. Daniel 11 ayat 1 sampai 45, fokus ayat 36 sampai dengan 37. Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu. Sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Juga parah Allah, nenek moyangnya tidak akan diindahkannya. Baik pujaan orang-orang perempuan maupun Allah manapun juga tidak akan diindahkannya. Sebab terhadap semuanya itu, ia akan membesarkan diri. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus lindungkan. Di sini kita bisa melihat bawasannya. Dan ia mendapatkan sebuah pesan daripada Allah. Bangsa akan tampil raja-raja bangkit melawan raja-raja. Bangsa-bangsa melawan bangsa-bangsa lain. Dan diantaranya akan tampilah sebuah kerajaan atau bangsa yang akan menguasai yang lainnya. Bukankah hal demikian juga terjadi bagi kita di akhir daripada akhir jaman ini. Sebagai tanda kedatangannya semakin dekat, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Demikian akan bangkit dan semakin kuat para pemimpin dan bangsa yang dapat memulai sebuah pertempuran pada akhir jaman. Sikap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada dia. Mari semakin setia dan percayalah kita kepada Tuhan. Karena kedatangannya akan semakin dipersihkan. Supaya tidak banyak yang dinasak orang-orang di dalam dia. Ketekunan kita, kesetiaan kita tidak akan pernah kudar. Karena kita tahu itu semuanya akan mendatangkan kesukaan, kemuliaan bagi nama Raja di atas segala Raja. Yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja di atas segala Raja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih engkau ingatkan kami kembali sebagaimana Daniel mendapatkan pesan dari Allah. Biar setiap kami orang percaya boleh. Sungguh-sungguh menjaga hidup kami. Tetap setiakan ku di dalam Tuhan. Jangan seorang pun yang mundur daripada iman kami kepadamu. Mampukan kami. Terima kasih firmanmu. Terima kasih roh kudus. Tuntun kami sepanjang aktivitas kami hari ini. Kami membutuhkan engkau. Terimalah berkat dari ala Bapak. Kasihnya lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus. Pertolongan penghibur roh kudus. Menyertai hidup kita hari ini. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus datang kalian kedua. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Tuhan Yesus memberkati.